Presiden Jokowi Dodo buka suara soal dugaan pimpinan KPK melakukan pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Presiden Jokowi Dodo mempersilahkan dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK ditanyakan kepada Lembaga Pendegak Hukum. Jokowi juga enggan mengomentari soal KPK yang belum mengumumkan siapa tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Tanyakan ke KPK, tanyakan ke saya. Tanyakan ke KPK, jangan tanyakan ke saya. Menko Polhuka Mahfud MD yang sempat membocorkan status Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tersangka di KPK, meminta soal dugaan pemerasan Syahrul oleh pimpinan KPK ditanyakan lebih lanjut kepada yang bersangkutan. Tidak langsung menjawab soal dugaan pemerasan itu, Mahfud menyatakan untuk menegakkan hukum dalam kasus apapun perlu kehati-hatian. Menegakkan hukum itu juga perlu kesabaran. Karena begini, orang menegakkan hukum itu harus teliti dan ikut aturan. Sedangkan orang melanggar hukum itu bisa dilakukan sesaat. Misalnya orang bunuh orang itu bisa dilakukan 5 menit. Orang korupsi bisa dilakukan dalam waktu 5 menit. Tetapi untuk menegakkan hukum, untuk menangkap koruptor, untuk menangkap orang bunuh orang itu perlu kehati-hatian agar tidak salah sasaran. Yang menyiarkan pemerasan itu kan bersangkutan, bukan saya.